Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglisius Hari ini kita akan bikin tutorial makeup pake produk-produk di bawah 50 ribu yang jadi produk favorit aku Kayaknya kalo ngomongin tutorial makeup aku kayak udah lama banget gak bikin tutorial makeup Karena kan kita udah masuk new normal ya jadi kemana-mana udah harus pake masker Aku sendiri masih kayak dalam penyesuaian untuk new normal ini karena untuk penggunaan makeup itu ngaruh banget karena kan ya seperti yang aku bilang kita kemana-mana harus pake masker Nah tapi tetep kan kita pengen tetep keliatan cantik tetep keliatan fresh walaupun pake masker dan seperti yang aku bilang tadi hari ini aku akan bikin tutorial makeup menggunakan produk-produk yang harganya di bawah 50 ribu yang merupakan produk favorit aku jadi make sure kalian nonton videonya dari awal sampai selesai dan nanti untuk produknya sekalian aku sebutin harganya dan aku kasih juga linknya di description box jadi kalo misalnya kalian nanti mau nyari produknya kalian tinggal klik aja oke dan aku mau ngingetin lagi kalo misalnya kalian nonton video ini jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe oke sekarang kita langsung ke videonya yuk oke ini sekarang aku udah bare face ini aku udah beres skin care-an sekarang kita akan langsung aja aku akan pake Pixi Aqua Beauty jadi beberapa waktu lalu aku tuh sempet bikin tutorial makeup dengan harga terjangkau dan aku bilang kalo aku belum bisa menemukan setting spray yang bagus karena aku tau Pixi Aqua yang protecting mist ini aku jadiin biasanya itu di awal pake makeup aku udah pernah nyoba akhirnya aku pakein sebagai setting spray dan ternyata hasilnya memang bagus oke ini langsung aku pake aja kalo aku mulai makeup itu pasti aku basahin dulu muka supaya si mukanya itu lembab dan lebih enak gitu kalo kering agak susah makeupnya nempel ya ini tinggal disemprot aja kalo udah tinggal tunggu kering agak-agak meresap gitu kalo misalnya mau sambil dikipasin boleh banget ya biar agak cepet gitu aku gak tau ya pokoknya semenjak karantina terus WFH di rumah aku ngerasa bibir aku itu jadi cepet kering jadi sebelum mulai kita akan pake ini tuh dari Klein Color kalo harganya aku gak tau karena ini kemarin dikasih dari Makeup Uccino pas aku buka wanginya tuh wangi manas enak banget dan bisa melembabkan nah bentuknya juga kayak gini ini lucu banget kayak kalo udah beres ini mukanya masih kerasa lembab berhubung temanya adalah makeup yang harganya di bawah 50 ribu ini untuk sponge-nya aku juga pake dari Vanbo ini salah satu sponge yang harganya murah tapi salah satu produk jagoan dari Vanbo dan untuk base-nya kita akan pake Pixi UV Whitening ini yaudah lah ya gak usah kita bahas lagi di pertama aku nge-review ini kalian udah kayak iya kak aku juga pake iya kak aku suka banget jadi ini udah jadi produk kecintaan kita bersama untuk produk Pixi BB Cream ini yang terakhir aku bahas adalah aku itu pake shade yang 04 ini yang Almond Milk kita akan langsung pakein aja terakhir sih yang Almond Milk itu pas banget di kulit aku kalo sambil nonton video ini boleh banget loh kalo misalnya kalian sambil cerita new normalnya gimana apakah kalian udah mulai kerja apakah kalian udah mulai sekolah atau berkegiatan apapun untuk BB Cream ini sih emang coveragenya tuh medium to full tapi dia bisa di-build lagi dia juga udah ada SPFnya warnanya memang agak terlalu putih sih di aku gak apa-apa nanti kita akan set pake bedak ya nah ini kan coveragenya tuh medium to full ya tapi memang semenjak new normal ini aku hampir jarang pake foundation atau makeup yang kayak bener-bener full coverage karena kan pake masker juga ya oke ini udah selesai tadi untuk complexionnya karena ini makeupnya emang akan aku bikin seringan mungkin kita akan langsung set aja hari ini aku akan set pake Pixi Make It Glow ini tuh yang silky powdery cake aku cek harganya sekitar 49 ribu di e-commerce ini ada jadi ini masih di bawah 50 ribu dan untuk produk-produk Pixi yang edisi Make It Glow itu memang aku suka sih hampir sama semua produknya tuh kayak bagus-bagus nah ini salah satu produk andalan aku gitu untuk nge-setnya aku pakein tipis-tipis aja dia tuh bener-bener bikin kulit jadi keliatan lebih halus gitu loh oke ini udah beres untuk complexionnya udah segini aja bener-bener simple cuma pake Pixi Bebe Cream dan juga Pixi Make It Glow yang silky powdery cake ini berikutnya aku akan langsung ke alis alisnya aku akan pake Browlicious dari Mars Willow ini harganya aku cek sampai ada yang jual 27 ribu aja bener-bener murah banget sih menurut aku nah kalau aku sebenernya untuk makeup yang new normal ini aku lebih mementingkan kayak pake alis atau riasan mata kalau sekarang karena kan yang stay on terus keliatan tuh bagian alis dan mata ini aku rapihin dulu aja ke atas pake si spoolie-nya dan aku pakein juga di mata aku yang kiri ya nah kalau udah kita kan langsung pakein si pensil alisnya pensil alisnya tuh yang bentuknya pipih kayak gini langsung aku pakein aja aku biasanya kalau pake alis dari bawah dulu dari bagian tengah terus aku tarik aja lalu dilanjutkan di mata yang sebelah kiri kalau misalnya si alis yang kanan kalian ngerasa aduh ini terlalu gede nih alisnya nanti kita rapihin di belakang aja aku udah sering bilang yang penting dibikin dulu aja alisnya di kedua mata oke jadinya gini si alisnya emang tebal kita akan rapihkan menggunakan si BB cream tadi kita taruh di bawah alis mata ya caranya si BB creamnya kita pakein di brush yang bentuknya kayak gini nih kalian bisa lihat sebisa mungkin cari bentuk brush yang pipih banget biar ngebentuknya gampang nah terus taruh di bagian bawah alis bagian yang kayak kalian pengen hapus gitu itu bekerja dengan baik sih di aku jadi kayak aku kalau bikin alis kegedean ya tinggal dibenerin aja dikit bawahnya nih kalian bisa lihat jadi caranya gini oke ditarik aja tuh jadi agak berbentukan kalau kurang si BB creamnya tinggal ditambahin aja nah sebenernya kalau alis itu kan lebih ke selera ya kalian suka alis yang kayak gimana apakah kalian lebih suka alis yang naik banget atau kalian lebih suka alis yang simple aja kalau alis sih menurut aku lebih ke terserah dan yang terpenting itu kalian tahu alis kayak gimana yang kalian inginkan supaya nanti pada saat bikin nanti makin lama kalian kan makin mahir nih kalau udah makin mahir udah makin cepet nanti bikinnya oke nah ini alisnya udah selesai kita akan pake eyeshadow dan ini eyeshadow dari Ines banyak banget yang merekomendasikan produk Ines sama aku terutama bedak padatnya dan ternyata memang bagus banget dan si eyeshadownya juga bagus ini tuh harganya segini dapet 4 warna Rp49.500 nah yang aku punya ini nuansanya agak-agak lebih ke pinkish sih sebenernya kita akan pake yang pertama aku akan pake dulu warna yang ini aku akan aplikasiin di seluruh kelopak mata aku kayak jadi warna transisinya gitu nah ini aku ratain aja sambil aku blend tuh pigmentasinya tuh pas banget kalau yang si eyeshadow Ines ini yang kedua aku akan pake warna yang gelapnya nah aku akan pake warna yang ini di bagian luar mata sampai ke tengah langsung aja tuh ini pigmentasinya bagus banget warnanya langsung keluar banget nah ini langsung aku blend aja jadi kalau kalian punya eyeshadow Ines aplikasiinnya pelan-pelan aja ya ini aku ratain oke ini sudah selesai dan untuk di bagian tengahnya aku akan pake warna yang pink muda yang ini di bagian inner corner sampai ke tengahnya tuh warnanya keluar banget kan oke ini aku bikin agak-agak cut crease gitu nah jadi kayak gini hasilnya ini simple banget eyeshadownya cuman pake tiga warna warna transisi warna yang tua terus warna yang muda di bagian tengahnya nah sekarang aku akan bikin eyeshadow di mata kiri aku off camera aja ya biar cepet caranya sama persis dengan yang tadi aku bikin oke ini berikutnya aku akan pake eyeliner dan ini aku akan pake eyeliner dari Kimuse jujur ya kalau eyeliner aku susah banget untuk nyari produk yang harganya di bawah 50 ribu karena memang rata-rata eyeliner itu harganya di atas 50 ribu kan kalau pun aku pernah nemu eyeliner yang harganya di bawah 50 ribu kualitasnya tuh gak cocok banget sama aku entah dia beleberan susah diaplikasiin terlalu cair nah kalau yang si Kimuse ini salah satu yang enaken kalau kata aku ya dia enak dipake terus gak gampang luntur juga nah aku akan pake eyeliner dari ujung mata yang kanan agak bikin wing sedikit oke baru aku arahin ke depan nah nanti untuk bagian depannya aku pake tipis aja nah udah segini aja tuh ini sebenernya aku udah suka sih ini sama eye makeupnya udah pas banget termasuk si eyelinernya kita akan pake eyeliner aku yang di mata kiri ya oke untuk eyelinernya udah selesai ini aku pake Kimuse Kimuse ini harganya kalau gak salah terakhir waktu aku beli itu di e-commerce harganya 39 ribu nah yang berikutnya untuk mascara ini salah satu mascara yang harganya murah banget untuk harga si mascara muka ini cuma 28 ribu aja nah dan enaknya untuk harga 28 ribu sebenernya dia udah double sama eyelinernya nah cuman kalau dibandingin eyeliner Kimuse aku lebih suka eyeliner si Kimuse nah aku akan langsung pake si mascaranya ini mascara oke sih menurut aku cuman yang agak sedikit ganggu adalah si mascara ini tuh ada baunya aku agak kurang suka sama baunya tuh kalau ngangkat bulu matanya sih oke sebenernya wangi mascaranya tuh kayak wangi buah-buahan aku akan pake juga di mata aku yang kiri ya nah ini udah selesai untuk si mascaranya oke berikutnya kita akan ke blush on sama dengan kalian kalian pasti setuju banget lah sama aku kalau si Emina Ciclid Press Blush ini adalah salah satu blush on terbaik ini harganya tuh sekitar 26 ribu sampai 30 ribu warna yang aku suka adalah yang marshmallow lady ini warnanya tuh kayak warna aku banget lah pokoknya ini aku akan pake langsung disini tuh warnanya bagus banget aku pake nyebrang di hidung nah sebenernya udah sih kayak gini aja nah sebenernya udah sih kan gini aja udah simple ya kita lanjutin pake lip cream dan hari ini aku akan pake Emina Creamy Tint ini produk yang sempet heboh banget karena harganya murah warnanya bagus teksturnya juga enak banget dipake aku akan pake ombre warna peach crush hari ini kita akan bikin ombre aja ya dan sebenernya satu sih pertanyaan yang paling pengen aku tanyain sama kalian selama new normal ini kalian tetep pake lip cream gak sih mengingat bahwa kita kemana-mana tuh kan pake masker ya sebenernya harus lagi wajib banyak area yang wajib masker kalau gak pake masker gak boleh masuk nah selama di area itu tuh kalian tetep pake lip cream gak sih nah ini kalo udah yang terakhir tentu saja kita akan semprot pake pixie aqua beauty ini kita jadiin sebagai setting spray karena memang dia klaimnya tuh katanya 10 hours makeup look ini udah selesai nah aku akan rapiin rambut aku dulu baru aku akan balik lagi sama kalian oke nah paling segitu dulu videonya makasih udah nonton videonya dari awal sampe selesai kalo misalnya kalian ada yang mau ditanyain kalian bisa langsung tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM aku di instagram instagramnya jiglicious snya ada 2 makasih udah nonton video ini dari awal sampe selesai kalo diantara produk-produk yang aku pake itu ternyata ada produk holy grill kalian atau produk favorit kalian kalian boleh tulis di kolom komentar oke jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan follow juga instagram aku jiglicious snya ada 2 sampai ketemu di video berikutnya daaah